Desa Nawalu, delapan penjuru mata angin dan ilmu perbintangan suku Batak. Ya, ketika kita duduk di bangku sekolah dasar, tentu kita pernah mempelajari delapan penjuru mata angin. Dalam istilah Batak Toba disebut Desa Nawalu. Desa pengertiannya penjuru mata angin, sedangkan Nawalu artinya bilangan delapan. Maka Desa Nawalu artinya delapan penjuru mata angin. Ya, secara umum Desa Nawalu adalah pembagian wilayah standar dunia. Ketika kita melihat asal-usul matahari terbit, itulah yang disebut timur. Dalam bahasa Batak Toba disebut Purba, wilayahnya disebut Habil Saran. Sedangkan Barat, di arah matahari terbenam, dalam istilah Batak Toba disebut Pastima. Wilayahnya dinyatakan Hasundutan. Sebelah kanan matahari terbit yang kita kenal dengan utara, dalam istilah Batak Toba disebut Julu. Sebelah kiri matahari terbit disebut Jai. Desa Nawalu dalam ritual Batak Toba disebut Bindu Matoga. Ya, menurut legenda orang Batak, penghuni delapan penjuru mata angin adalah Panena Bolon. Yang diakini sebagai nenek moyang kita dahulu sebelum ajaran Kristen masuk ke tanah Batak. Panena Bolon tersebut berpindah-pindah, sesuai kalender Batak yang disebut Sipaha, yang terdiri dari 12 Sipaha. Ya, ketika orang Batak Toba melakukan suatu hajatan, orang pintar atau paranormal di tempat itu selalu memperhatikan penanggalan Sipaha dan Desa Nawalu. Tidak boleh bertentangan dan arena kemudian dikaitkan dengan mamis. Maka dipastikan kala itu teman, setiap orang melakukan acara harus berdasarkan mamisnya atau pertubuhan atau kelahiran. Bulu perhalaan Ilmu perbintangan masyarakat Batak Nah teman, sebelum penanggalan Masai hadir di tengah-tengah masyarakat Batak, nenek moyang kita sudah memiliki ilmu perbintangan yang dikenal dengan bulu perhalaan. Ya, bulu perhalaan tersebut dari bambu, namun ada juga yang terbuat dari kulit kayu yang tintanya dibuat dari darah ayam. Ada pun isi bulu perhalaan terdiri 30 hari penanggalan atau parting kian, 12 bulan atau Sipaha, 8 penjuru mata angin atau Desa Nawalu, dan 5 masa atau ombas. Ketika itu setiap orang yang ingin melakukan aktivitas apapun, harus disesuaikan dengan penanggalan Batak. Jika penanggalan tersebut dilanggar, akan mengakibatkan kerugian, penyakit, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa, tergantung dengan pelanggarannya. Sebaliknya teman, apabila penanggalan itu dituruti, hampir dipastikan rejeki akan berlimpah dan kesehatan membaik. Tak jarang kita dengar ketika ada acara pernikahan atau mengalua, harus ditentukan terlebih dahulu tanggal, sampai ke rumah dan resepsinya, atau si dapur-dapur tanah, berdasarkan bulu perhalaan. Ya, jika apa yang dikatakan orang pintar atau dukun tersebut dituruti, dapat memprediksi apakah anak pertama laki-laki, dan ketika bayi itu pun nanti lahir, bisa pulang orang pintar tadi memberitahu nasib anak itu, atau partubuhan, hingga sampai hari tuanya. Partubuhan maksudnya, sifat sibai semenjak kecil hingga sampai besar. Makanya orang batak mengenal istilah sibaran, yang artinya takdir ataupun hakikat yang diterima dari sang ilahi. Kemudian dikenal juga istilah parsorion, atau pergumulan hidup. Misalnya sakit-sakitan, tidak punya keturunan, meninggal usia muda, semuanya bersumber dari penanggalan dan mamis. Ada pun yang dimaksud dengan mamis adalah, pembagian waktu lahir seseorang. Jika waktu lahir pukul 6-9 WIB, disebut Sogot. Jika lahir pukul 9-11 WIB, disebut Pangului. Jika lahir pukul 12 WIB, disebut Host. Jika lahir pukul 15 WIB, akan disebut Guling. Dan jika lahir pukul 18 WIB, disebut Bot. Astronomi Orang Batak Dan Maknanya Ya, orang batak mempunyai kalender sendiri, teman. Sering disebut parhalaan. Parhalaan ini tidak sebatas perhitungan hari. Namun yang lebih penting lagi adalah pemaknaan hari. Ada hari baik dan hari buruk. Bagi orang-orang, ketika akan melakukan kegiatan, ada 30 hari dalam kepercayaan orang batak. Inilah nama-nama hari tersebut. Hari ketiga, hari ketiga, muda, hari keempat, boraspati, hari kelima, sikora, hari keenam. Samisara, hari ketujuh. Atian Niaek, hari kedelapan. Suma Nimanggadok, hari kesembilan. Anggara Sepuluh, hari kesepuluh. Mudani Manggadok, hari kesebelas. Sikora Purnama, hari kedua belas. Samisara Purnama, hari ketiga belas. Tula, hari keempat belas. Bulan Purnama, Suma Niholom. Hari kelima belas. Anggara Niholom, hari keenam belas. Mudani Holom, hari ketujuh belas. Borapati Niholom, hari kedelapan belas. Sikora Mara Turun, hari kesembilan belas. Samisara Mora Turun, hari kedua puluh. Ataini Anggara, hari kedua puluh satu. Suma Nimatei, hari kedua puluh dua. Anggara Nihbegu, hari kedua puluh tiga. Anggara Nihbegu, hari kedua puluh empat. Mudahani Matei, hari kedua puluh lima. Boraspati Niholom, hari kedua puluh enam. Sikora Duduk, hari kedua puluh tujuh. Samisara Bulan Matei, hari kedua puluh delapan. Hurung, hari kedua puluh sembilan. Anli, hari ketiga puluh. Ya, seperti disebut di atas, kalender ini tidak sebatas perhitungan hari. Tetapi adalah pemaknaan hari. Tiap hari memiliki makna untuk menunjukkan bahwa kegiatan orang bisa atau biasa dilakukan. Hari pertama, artia. Hari yang baik untuk bertemu dalam setiap masalah. Hari kedua, suma. Hari yang baik untuk memancing, berburu, dan sebagainya. Hari ketiga, anggara. Hari buruk atau hari sial. Baik untuk perang, membuat obat-obatan, dan berburu. Hari keempat, muda. Hari padi, baik untuk bertani, melakukan pesta. Hari kelima, boraspati. Hari dewa untuk pesta. Membangun rumah, memasuki rumah baru, mencari pekerjaan, dan memulai pekerjaan baru. Hari keenam, singkora. Hari baik untuk berkeliaran, melamar pekerjaan, bertemu orang-orang berpangkat tinggi, mulai berdagang, pesta pernikahan. Hari ketujuh, samisara. Hari raja, baik untuk pengantin baru, untuk pesta, kawin lari, memanggil roh, dan mandi bunga. Hari kedelapan, arti yang niai. Baik untuk semua pesta, pemandian bunga, memasuki rumah baru, maaf-maapan, dan memulai bisnis baru. Hari kesembilan, sumani mengaduk. Hari yang lebih buruk, waspada dalam segala hal. Hari kesepuluh, anggara sapuluh. Hari sial, berhati-hatilah dalam berkomunikasi. Baik untuk membuat obat, dan memancing. Hari kesebelas, muda di Mangadok. Hari santai untuk berisirahat, dan bersenang-senang untuk merayakan. Hari kedua belas, boraspati ni tanghuk. Bertemu orang-orang yang berpangkat tinggi, melamar pekerjaan, memanggil roh keluarga, mandi bunga, berdoa kepada Tuhan, dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ketiga belas, singkora purasa. Hari baik untuk pesta pernikahan. Membangun rumah, mengunjungi orang tua atau ayah mertua. Memasuki rumah baru, dan mandi bunga. Hari keempat belas, samisara purasa. Raja hari. Bagus untuk merayakan pesta besar. Pesta pemuda, untuk mengirim anak-anak pergi ke kakek nenek mereka, dan mandi bunga. Hari kelima belas, tula. Hari sial membuat orang malas, lebih baik pergi ke ladang, dan menanam kelapa. Hari ke enam belas, suma niholong. Hari baik mengunjungi satu sama lain, untuk memancing dan berburu. Berdoa untuk Tuhan. Hari ke tujuh belas, anggaran niholong. Hari sial, mandi bunga, dan membuat obat. Hari ke delapan belas, muda niholong. Hari panen, hari untuk berdoa kepada Tuhan. Hari untuk membawa panen, kelumbung padi. Hari ke sembilan belas, boras pati. Hari untuk membangun rumah, mengambil batu pertama. Bagus untuk memancing. Hari ke dua puluh, singkora mora turun. Hari baik untuk mengunjungi keluarga, pindah ke rumah baru, dan untuk merayakan mangokal holi. Atau mengambil tulang leluhur. Meninggalkan area rumah, untuk membuat cara hidup baru. Hari ke dua satu, samisara mora turun. Hari sial, berdoa kepada Tuhan. Baik untuk memancing dan berburu. Hari ke dua puluh dua, artian nihangga. Hari baik untuk pergi ke laut, membuang penyakit, mandi bunga, membuat obat, dan memancing. Hari ke dua puluh tiga, suma nih mate. Hari yang baik untuk berburu dan memancing. Hari ke dua puluh empat, anggaran nih degu. Hari yang baik untuk berdoa, untuk meminta keberuntungan. Hari ke dua lima, muda nih mate. Bagus untuk pergi ke ladang pertanian, dan pergi ke daerah lain. Hari ke dua enam, boras pati, nigok. Hari yang baik untuk beristirahat. Hari yang baik untuk membawa makanan orang tua, untuk mengganti pakaian orang tua, mengunjungi mertua, pergi ke pesta pernikahan. Hari ke dua tujuh, singkora duduk. Hari sial, berdoa kepada Tuhan, membuat obat, berburu, dan memancing. Hari ke dua lapan, samisara bulan mate. Berhati-hatilah saat berbicara. Ketika berakting, membahain si perni tondi, atau memberi beras di kepala. Berburu dan memancing. Hari ke dua sembilan, hurung. Hari yang buruk. Hati-hati saat membuat rencana, dan membuat langkah. Hari ke tiga puluh, ringgar. Hari baik untuk pengampunan. Hari yang baik untuk berdoa. Hari yang baik untuk merayakan mengokal holi, atau ganti tulang leluhur.